Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di Channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 981-985 Sial. Roh pembunuh yang begitu kuat. Jackson menyeka darah dari sudut mulutnya pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Atau lingkaran sihir tidak akan dilemparkan ke sini. Kalian berdua akan menghancurkan lingkaran sihir ini dan cobalah. Jackson memerintahkan kedua anak buahnya untuk mencoba. Kedua pelayan keluarga dong mengangguk. Dan napas wuzong kelas 7 pecah dan mulai berjalan menuju kedalaman makam. Mereka berdua mengeluarkan energi yang sangat besar. Mereka ingin menghancurkan lingkaran sihir dengan kekuatan kasar. Dengan tubuh mereka yang kuat, mereka berjalan langsung. Dengan persiapan keduanya, jelas bahwa mereka melangkah lebih jauh dari Jackson. Tetapi karena mereka berdua terus mengkonsumsi banyak energi. Energi pembunuhan di lingkaran sihir menjadi semakin gila. Kedua pelayan keluarga dong mulai berkeringat dingin di dahi mereka. Dan setiap langkah menjadi sangat sulit. Segera mereka berdua tidak bisa lagi bertahan. Dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua orang itu muntah darah dan jelas terluka parah. Dan mereka berdua hanya berjalan belasan meter lebih jauh dari Jackson. Apa-apaan lingkaran sihir ini, itu terlalu kuat. Harta apa yang tersembunyi di dalamnya, dilindungi oleh lingkaran sihir yang begitu kuat. Jackson mengutuk, Saudara Chen, saya akan mencobanya. Ketika Jonathan mendengar bahwa ada harta karun di dalamnya, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin mencobanya. Dev meraih Jonathan dan berkata, Jangan pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu akan dikacaukan oleh aura pembunuhan segera setelah kamu masuk. Ketika Jonathan mendengar ini, dia terlalu takut untuk mencoba lagi. Sekarang ada lingkaran sihir yang menghalangi jalan. Mereka jelas tahu bahwa pasti ada harta di dalamnya. Tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Dev dan yang lainnya hanya bisa duduk dan beristirahat sebentar. Dan kesadaran ilahi Dev tersebar. Jika Anda ingin menemukan mata lingkaran sihir, Anda hanya perlu memecahkan formasi ajaib ini. Itu baru akan berhasil. Tapi saat kesadaran Dev menyebar, dia langsung diblokir kembali. Yang mengejutkan Dev. Lingkaran sihir ini bahkan bisa menghalangi kesadaran ilahinya. Melihat bahwa Dev dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Raiden berjalan melewati Dev sendiri dan melihat kemakam kosong di depannya. Hayden, kamu coba. Raiden berkata kepada Hayden, Tuan Muda, aku, Hayden, ragu-ragu. Baru saja. Apakah itu Dev atau Jackson? Atau bahkan dua Wuzong dari keluarga Dong yang berperingkat tujuh. Mereka semua langsung tersingkir oleh lingkaran sihir ini. Berapa kekuatan Wuzong peringkat ketiganya? Apa? Apakah aku tidak berbicara dengan baik? Melihat keraguan Hayden, Raiden tiba-tiba menjadi dingin. Hayden menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dan kemudian menghembuskan nafas seluruh tubuh untuk membungkus dirinya sendiri. Dan perlahan berjalan ke depan. Ketika Hayden mengambil langkah maju, aura pembunuh yang maniak dan kuat menyerang dengan kekuatan luar biasa. Dan itu langsung ditembakkan ke tubuh Hayden. Hayden bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya terbang sendiri. Dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Melihat Hayden seperti itu, Raiden mengerutkan kening. Kalau saja Direktur Guo ada di sini, Raiden bergumam. Jika Walton ada di sana, dengan kekuatan Wuzong puncak Walton, dia mungkin bisa lewat di sini. Raiden percaya bahwa pasti ada harta langkah di belakang. Raiden, yang tidak tahan dengan godaan, ingin mencobanya setelah mengatur pernapasannya. Tapi hasilnya sama. Raiden hanya mengambil beberapa langkah lagi dan langsung tersingkir. Untuk sementara waktu, beberapa orang diblokir di sini. Dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Dev perlahan berdiri setelah mengatur napasnya sebentar. Dia akan mencoba lagi. Itu hanya karena dia ceroboh. Dan dia tidak siap sama sekali. Dan langsung tersingkir. Kaka Chen, apakah kamu masih ingin mencobanya? Jonathan menghentikan Dev dan bertanya. Yah, aku ingin mencoba lagi. Hanya dengan memutus lingkaran sihir ini kita bisa tahu harta apa yang ada di baliknya. Dev mengangguk. Kaka Chen, kalau begitu hati-hati. Jonathan berkata dengan prihatin. Dev, dengan kekuatanmu saat ini, kamu mencoba lagi. Bukankah itu akan membunuhmu? Kekuatan uzung peringkat tujuh dibombardir bahkan tidak bisa berjalan lebih dari 10 meter. Bisakah kamu melakukannya dengan kekuatanmu sendiri? Jackson bertanya. Sudah ada di sini. Mengapa tidak mencobanya lagi? Dev berkata. Tubuhnya mulai perlahan naik dengan napas besar. Cahaya kemasan berkedip. Dan potongan-potongan baju besi skala mulai tumbuh di tubuh Dev. Seolah-olah mengenakan lapisan baju besi emas. Melihat perubahan Dev. Semua orang terkejut. Bahkan Raiden menatap Dev dengan mata lebar. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dev tidak peduli dengan kerumunan yang terkejut. Tetapi berjalan lurus menuju kedalaman lorong makam. Ledakan. Segera. Energi pembunuhan yang mengerikan. Seperti binatang buas. Datang ke arah Dev sekaligus. Tubuh Dev terhantam keras. Seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Tubuh Dev tersingkir. Dan karena Dev sudah siap. Dia tidak terluka kali ini. Kakak Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Jonathan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangan dan kemudian terus berjalan menuju jalan makam. Tepat saat dia memasuki lingkaran sihir. Aura pembunuhan tajam lainnya datang. Kali ini Dev mengangkat tinjunya dan meninju penghalang. Ledakan. Dengan suara keras. Tubuh di sampingnya terguncang beberapa kali. Dan seluruh lengannya mati rasa. Tetapi kali ini tubuh Dev tidak dibombardir. Melihat metode ini efektif. Dev langsung gembira. Mengambil nafas tiba-tiba. Dev bergerak cepat menuju kedalaman lorong makam. Tetapi semakin jauh ke depan. Semakin berat tekanan yang luar biasa. Pada saat ini. Dev tampaknya bergerak dengan gunung di punggungnya. Dan dari waktu ke waktu ada energi pembunuh yang mengenai tubuh Dev. Dan bintang-bintang emas muncul satu demi satu. Apa yang ada di sana? Seseorang mengatur formasi yang begitu kuat. Wajah Dev serius. Tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berjalan ke depan. Melihat tubuh Dev semakin menjauh. Jonathan mengepalkan tangannya erat-erat. Mencemaskan Dev. Segera. Di depan Dev. Cahaya menyilaukan bersinar. Dev tampaknya dapat melihat bahwa seharusnya ada makam tidak jauh di depan. Ada cahaya yang menyilaukan di makam. Tetapi ada harta di dalamnya. Dia harus terus maju untuk mengetahui. Dev ingin mempercepat dan bergegas ke makam. Tetapi sayangnya kakinya seperti dipenuhi timah. Dan tubuhnya seperti ditekan ke gunung. Dan setiap langkah yang dia ambil terasa sangat sulit. Makam itu ada di depannya. Tetapi Dev tidak bisa masuk. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergerak menuju makam itu sedikit demi sedikit seperti bayi yang belajar berjalan. Kak Chen. Di mana kamu? Pada saat ini. Suara Jonathan datang dari belakang Dev. Dev melihat ke belakang dan menemukan bahwa Jonathan masih dalam posisi semula. Tetapi terus berteriak keras. Aku tidak jauh di depan. Tidak bisakah kamu melihatku? Dev sangat bingung. Aku tidak bisa melihatnya. Kamu sepertinya menghilang begitu saja. Suara Jonathan datang. Baru pada saat itulah Dev mengetahui bahwa lingkaran sihir ini masih berupa penutup mata. Mereka sebenarnya telah sampai di depan makam. Dan hanya melalui lingkaran sihir ini mereka dapat melihat makam tersebut. Dev mengabaikan Jonathan dan terus berjalan ke depan. Membuang sepotong sisik emas di tubuh Dev benar-benar hancur. Dan tekanan besar membuat kaki Dev bergerak setiap langkah. Membentuk jejak kaki yang dalam di tanah. Di bawah sisik yang patah. Darah mulai mengalir. Ini adalah darah Dev. Sisik ini ternyata sama dengan yang tumbuh di tubuh Dev. Apa? Dev meraung marah. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan kekuatan spiritual di dantiannya tampaknya bebas dari uang. Dengan putus asa memancar ke tubuh Dev. Seni konsentrasi hati telah dibawa ke level ekstrim oleh Dev. Dan jindan dan kristal naga di tubuh Dev. Pada saat ini. Di bawah tekanan kelebihan ini. Bahkan sedikit retakan muncul. Jika ini terus berlanjut. Jika inti emasnya rusak. Kehidupan Dev akan berakhir. Dan bahkan jika dia tidak mati. Dia akan menjadi orang yang lumpuh. Membuang. Ada suara retak lagi. Dan sisik di tubuh Dev pecah lagi. Dan darah mulai menodai tubuh Dev. Perlahan-lahan. Sisik seperti baju besi emas di tubuh Dev mulai retak satu demi satu. Dan ada luka terus-menerus di tubuhnya yang mengeluarkan darah. Mata Dev juga merah. Dan tekanan yang sangat besar tampaknya menghancurkan Dev menjadi daging. Meski begitu. Dev masih bergerak maju perlahan. Bahkan jika langkah ini hanya beberapa sentimeter jauhnya. Dev tidak memiliki cara untuk mundur pada saat ini. Bahkan jika dia memanjat. Dia harus naik ke makam. Bang. Segera. Tubuh Dev dipukul langsung ke tanah dengan tekanan luar biasa. Dan batu biru di tanah yang keras langsung dihancurkan. Meskipun dia berbaring di tanah. Dev masih tidak menyerah. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dan perlahan merangkak ke depan. Gigi Dev berderak. Hampir hancur. Cahaya keemasan di tubuhnya mulai redup. Saat cahaya keemasan meredup. Sisik di tubuh Dev perlahan menghilang. Pada saat ini. Dev benar-benar mengekspos tubuhnya ke aura pembunuh ini. Setiap energi pembunuhan seperti pedang tajam. Terus menerus melewati tubuh Dev. Meninggalkan satu demi satu luka. Meneteskan darah. Dev mengertakkan gigi dan terus merangkak ke depan. Meninggalkan noda darah di tanah. Makam itu sangat dekat. Tetapi Dev merasa sulit baginya untuk menyeberangi jarak. Dev mengulurkan tangannya. Dan dia sepertinya telah menyentuh makam. Pesona lingkaran sihir. Selama Dev melewati sini. Dia akan memasuki makam. Tapi Dev sudah terluka saat ini. Dan dia tidak bisa melangkah maju. Dan jari-jarinya yang terentang perlahan melintasi penghalang. Ketika tangan Dev melintasi pesona lingkaran sihir. Tiba-tiba tekanan besar menghilang. Dan energi membunuh juga menghilang. Tekanan besar tiba-tiba menghilang. Menyebabkan Dev menyemburkan seteguk darah. Makamnya sudah bisa dilihat dengan jelas. Dan sosok Dev juga muncul di depan Jonathan dan mereka. Pada saat ini. Dev terbaring di tanah. Hanya beberapa puluh meter dari Jonathan dan yang lainnya. Di tanah. Ada noda darah yang mengejutkan yang membuat orang bergidik. Kakak Chen. Melihat ini. Jonathan buru-buru membawa seseorang ke arah mereka. Bagi mereka. Jarak beberapa puluh meter adalah upaya melompat. Tapi Dev berjalan sejauh ini dan hampir membayar harganya dengan nyawanya. Jonathan memandang Dev. Yang dipenuhi bekas luka. Dan buru-buru membantu Dev berdiri. Dev. Kamu baik-baik saja. Jackson juga datang dan menatap Dev dengan kagum. Pada saat ini. Dev sangat lemah. Tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Jackson. Raiden memimpin orang-orangnya ke makam untuk pertama kalinya. Di dinding makam. Ada lukisan yang tergantung di atasnya. Lukisan itu dilukis dengan pemandangan. Dan ada bayi penggembala sapi di lereng bukit. Lukisan ini sangat realistis penggembala sapi di dalamnya seperti orang sungguhan. Di sisi kiri lukisan itu tertulis tulisan 9000 mil pegunungan dan sungai. Selain lukisan ini. Tidak ada apa-apa lagi di makam itu. Apakah lukisan ini harta karun? Setelah melihat lukisan itu. Raiden mengulurkan tangan untuk melepasnya. Tetapi dihentikan oleh Hayden. Tuan muda tertua. Hati-hati ada jebakan. Kata-kata Hayden membuat Raiden segera menarik tangannya. Dia tahu ada semacam mekanisme di dalam makam kuno. Jadi dia tidak berani memindahkannya dengan mudah. Pada saat ini. Dev didukung oleh Jonathan. Dan dia juga berjalan ke makam. Ketika Dev pertama kali melihat peta 90 ribu mil gunung dan sungai. Dia langsung terpana. Dia sepertinya melihat tanaman dan pohon di lukisan itu. Semuanya hidup. Dan para gembala berlari dengan gembira. Selain itu. Napas dalam lukisan itu persis seperti napas yang dirasakan Dev pada awalnya. Dan selalu menarik perhatian Dev. Ternyata lukisan ini. Sialan. Kenapa hanya lukisan rusak dan kamu membuang begitu banyak energi? Ketika Jonathan melihat bahwa hanya ada satu lukisan di makam. Dia langsung memarahi dengan sedih. Jonathan. Apakah kamu melihat bayi penggembala sapi dalam lukisan ini bergerak? Dev bertanya pada Jonathan. Tidak. Jonathan mengerutkan kening kakak Chen. Apakah kamu terpesona? Bagaimana mungkin orang-orang di lukisan ini bergerak? Apa yang istimewa dari lukisan ini? Bagaimana seseorang bisa melindungi lukisan dengan lingkaran sihir? Jackson juga sedikit bingung. Dev mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihat rumput dan pepohonan di lukisan itu bergerak. Hanya dia yang bisa melihatnya. Aliran kesadaran ilahi perlahan-lahan bergerak menuju peta 9000 mil pegunungan dan sungai. Dan tepat ketika itu mendekat, tiba-tiba kekuatan hisap besar menyedot kesadaran ilahi ke dalam lukisan. Dev merasakan tubuhnya. Seolah-olah muncul di dunia dalam sekejap. Menatap langit biru, rumput hijau, dan bayi penggembala sapi tidak jauh. Di sini, Dev menemukan bahwa ada energi spiritual yang kental di mana-mana. Dan energi spiritual di sini seperti oksigen di dunia nyata. Apakah ini ilusi? Ini terlalu nyatakan. Mata Dev melebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pengembala melihat Dev saat ini. Dan bahkan berjalan menuju Dev. Dari mana asalmu? Kobe itu bertanya pada Dev. Aku Dev kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dan dia tidak tahu dari mana dia berasal. Nak. Di mana tempat ini? Dev tidak menjawab Kobe itu. Tetapi bertanya pada Kobe itu. Kobe itu memandang Dev dengan aneh ini adalah pulau penglai. Karena kamu di sini. Mengapa kamu tidak tahu di mana ini? Pulau penglai. Dev mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang pulau penglai. Bukankah pulau penglai ini adalah negeri dongeng yang legendaris? Apakah Anda datang ke Wonderland? Tetapi ketika Dev akan terus bertanya kepada Kobe itu. Kobe itu melompat dan menghilang. Dev terkejut beberapa saat. Ketika dia hendak melihat sekeliling. Dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Dan kemudian Jonathan muncul di depannya. Makam itu masih ada. Dan tidak ada pulau penglai. Kak Chen. Ada apa denganmu? Kamu hanya menatap lukisan itu tanpa berkedip. Seperti orang bodoh. Jonathan bertanya pada Dev. Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya hanya berhalusinasi. Tetapi sepertinya itu nyata. Dan suara penggembala sapi masih terngiang di telinganya. Pulau penglai. Dev bergumam pelan. Tetapi pada saat ini. Seseorang tiba-tiba berteriak lihat. Lukisan ini telah berubah. Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan dalam lukisan itu benar-benar berubah. Tidak ada gunung dan sungai. Dan tidak ada sapi. Yang terjadi selanjutnya adalah hutan lebat. Masih banyak hewan di hutan. Tetapi hewan-hewan ini hidup dan menendang mata Dev. Ketika Dev melihat ini. Perasaan ilahi muncul di sini. Dan kemudian tampaknya muncul di hutan lagi. Dan hewan terus mengawasinya dengan waspada. Dev berbalik dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Jadi dia harus mencari tempat untuk duduk. Dan teknik konsentrasi hati bekerja. Dan aura yang tak terhitung mulai mengerumuni tubuh Dev. Dan Tian Dev. Yang hampir kering. Segera mulai memiliki energi spiritual berubah menjadi tetesan air. Mengalir ke dan Tian Dev. Pada saat ini. Kristal naga di tubuh Dev juga mulai dengan panik menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Tidak ada yang memperhatikan perubahan Dev. Karena mata semua orang tertuju pada peta 9000 mil gunung dan sungai. Hayden. Ambilkan lukisan itu untukku. Hayden melihat bahwa lukisan ini benar-benar dapat mengubah pemandangan sendiri. Mengetahui bahwa itu pasti harta karun. Dia segera memerintahkan Hayden. Hayden takut ada perangkap. Jadi dia memerintahkan Hayden untuk mengambil lukisan itu. Hayden mengerutkan kening. Tetapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju lukisan itu. Hentikan dia. Jonathan buru-buru membawa dua ahli bela diri untuk menghentikan Hayden. Kamu tidak tahu malu. Kakak Chen datang ke sini dengan putus asa. Jika bukan karena Kakak Chen. Tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Lukisan ini seharusnya milik Kakak Chen. Jika kamu ambil sekarang. Apa bedanya dengan perampok? Jonathan membentak Raiden. Sial. Uji coba didasarkan pada kemampuan. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah siapapun yang mendapatkannya. Apakah kamu pantas memberiku ceramah? Raiden mengangkat alisnya. Lalu menatap Kai-Kai. Kamu beri orang ini pelajaran. Setelah kamu keluar. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kai mengangguk baik tuan muda naga. Setelah Kai selesai berbicara. Dia membawa keluarga Suanyuan dan menyerang Jonathan secara langsung. Jonathan hanya bisa meminta dua bawahan wuzongnya untuk bertarung dengan Kai. Raiden mengedipkan mata pada Haiden dan meminta Haiden untuk melepas lukisan itu sesegera mungkin. Ketika Jonathan melihat Haiden mengambil lukisan. Dia sedang terburu-buru dan tidak ada hubungannya. Untuk menghadapi serangan Kai sudah cukup bagi Jonathan untuk sakit kepala. Jackson melirik Dev dan menemukan bahwa Dev tidak bergerak tanpa mengedipkan matanya dan kembali ke keadaannya sekarang dan menghela nafas tanpa daya. Melihat Haiden hendak mengambil lukisan itu, Jackson mengayunkan tubuhnya ke atas, diikuti oleh lambayan telapak tangannya. Energi besar yang langsung menjatuhkan Haiden. Jackson, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, wajah Raiden menjadi dingin. Raiden, apakah kamu tidak malu? Jika tidak ada Dev yang mati-matian bergegas melalui lingkaran sihir di makam ini, siapa yang bisa masuk? Sekarang kamu mengambil keuntungan dari bahaya dan tahu bahwa Dev terluka. Dan kamu sebenarnya mulai mengambil lukisan itu. Jackson memandang Raiden dengan jijik dan berkata, Jackson, ini adalah percobaan aliansi seni bela diri Kyoto kami. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam persidangan kami. Apakah Anda lupa bagaimana Anda mengikuti Direktur Guo untuk menjamin Anda ketika Anda masuk? Mata Raiden sedikit menyipit. Jamin pantatmu. Aku hanya tidak suka. Aku hanya ingin menghentikanmu. Apa yang kamu inginkan? Jackson mengutuk Raiden dengan jijik di wajahnya. Anda, Raiden dimarahi penuh amarah. Dan menamparkan Jackson dengan telapak tangannya. Jika kamu mencari kematian. Aku akan memenuhinya Raiden menamparkan tangannya dengan marah. Mengandung energi besar yang tak ada habisnya. Angin kencang melolong. Wajah Jackson sedikit berubah. Dan sosoknya tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Raiden. Dan jika dia benar-benar ingin bertarung dengan Raiden. Tidak ada bedanya untuk mengikutinya. Ketika sosok Jackson tiba-tiba mundur. Seorang Wuzong tingkat tujuh langsung memblokir di depan Jackson. Dan mengikuti Raiden dengan tamparan di wajahnya. Keduanya adalah Wuzong peringkat ketujuh. Dan setelah telapak tangan. Mereka berdua mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Ayo bersama-sama. Singkirkan mereka. Napas tubuh Raiden meletus. Dan semburan cahaya mulai muncul di atas telapak tangannya. Hef. Terlalu banyak berpikir. Jackson mendengus dingin. Di belakangnya ada dua Wuzong peringkat tujuh. Dan di sisi Raiden. Hanya Raiden yang merupakan Wuzong peringkat tujuh. Dan dua Wuzong keluarga naga lainnya berada di peringkat kelima. Ada pun Haiden. Yang merupakan Wuzong peringkat ketiga. Itu tidak masalah. Untuk sementara waktu. Seluruh makam menjadi kacau. Jackson. Yang bisa berada di atas angin. Harus menjaga sisi Jonathan. Sehingga kedua belah pihak bertarung setengah kati. Dan pemenangnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Pada saat ini. Dave berdiri di satu sisi. Diam seperti pria kayu. Tanpa mengedipkan matanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.